Intro Hai 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 Bersumpa lagi dengan mas mazing Mas mazing yang asli yang ada Botak ya teman teman Seperti biasanya kita masih ada di game Api gratis battleground dan kali ini kita akan Bahas tentang apa mystery free fire Lagi karena banyak yang request ya Oke jadi jangan lupa di like Tembusin 5000 like seperti biasanya Terima kasih sudah nge like Dan selalu support mas mazing Tanpa penyakcang jingcong langsung let's go Oke pertama kita akan bahas Tentang bundle ying yang Yang sebenarnya ini penuh kontroversi Atau bundle ini sangat kontroversial Waktu pertama kali dia dirilis Di incubator terutama di server Indo ya untuk di server luar dulu Belum pernah ada yang notice tapi Setauku sih di server Indo itu banyak yang komplain ya kenapa Kita akan bahas sebentar lagi teman 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 Kalau kalian lihat di bundle ying yang Yang sekarang atau di incubator yang sekarang Itu tidak ada yang aneh ya Atau buat kalian para player baru mungkin Belum ngerti untuk sejarah dari bundle ying yang ini Oke kita akan lihat untuk bentuk bundle ying yang Di rilisan dia yang pertama ya Yang kanan itu adalah perilisan bundle ying yang Saat pertama kali rilis di incubator Seperti kalian lihat ada Sekiranya ada 4 Perbedaan dasar dari bundle yang dulu Versus bundle yang sekarang Kalau kalian lihat ada perbedaan Di bagian masker Di bagian tato lengan kiri Di bagian perut Dan juga di bagian celananya itu Mengalami sedikit atau banyak perubahan Untuk bundle utama yang paling mahal Oke kita lihat dulu di bagian masker Di bagian masker ini mendapatkan perubahan gambar ya Atau ya bentuk juga gak berubah sih Cuma gambar di bagian tato nya saja Yang berubah atau dari bentuk seperti huruf-huruf yang kanji atau Jepang ya Seperti itu ya diganti dengan ornamen dari bendera Korea Dan kalau kalian di sebelah lengan kiri Itu kalau kita lihat secara sekilas kasat mata ya Itu seperti sebuah lafaz Allah ya Atau huruf alif, lam, lam dan ha ya Jadi itu kalau dibaca kalau dalam Islam itu berbunyi Allah Sepertinya seperti itu ya Tapi apakah itu cuma ilusi saja Atau sekilas mirip saja Aku juga gak bisa memastikan disini Karena banyak juga dulu yang mengkomplain ya Itu kok mirip dengan lafaz Allah ya Itu harus diganti Dan banyak yang juga yang protes juga Dan akhirnya Garena merubah untuk bentuk dari tato bandel ying yang utama ini Menjadi ornamen Seperti di bendera Korea Ada garis tiga seperti itu Ada empat elemen ya Ada tanah, air, api dan juga udara Untuk lambang bendera Koreanya kan seperti ini ya Nah itu diambil Yang tengah yang ying yang itu ditaruh di bandel yang paling murah Dan yang elemen yang empat garis itu Ditaruh di bandel ying yang Yang paling mahal atau yang warna emas ini Untuk menggantikan lafaz Allah Yang mungkin dikira itu adalah mirip dengan lafaz Allah Oke Berikutnya di bagian perut Ini juga terjadi perubahan Dimana yang dulu tato nya itu seperti huruf kanji Jepang ya Oleh toleh 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 seperti itu ya Kalau tulisannya aku gak ngerti itu lafaz atau tulisannya itu berbunyi apa Aku juga gak ngerti Tapi setelah itu diganti ya Sekalian diganti Mungkin juga ada banyak yang komplain dari server Jepang Mungkin aku juga gak ngerti ya Karena itu kalau huruf Arab sih jelas bukan ya teman-teman ya Dan untuk bagian cewek dan juga bandel yang lain Itu tidak mengalami perubahan Karena memang tidak terindikasi melakukan pelecehan Atau mirip dengan lafaz-lafaz yang ada di simbol-simbol agama ya Dan pada saat itu langsung ya tim Garena itu mengeluarkan Atau merevisi atau menarik ya bandel Atau menghilangkan sementara event incubator saat perilisan Walaupun sudah ada yang pernah nyepin Atau yang sudah dapat bandelnya Itu tidak ditarik teman-teman Atau tidak dihilangkan teman-teman Jadi seperti itu ya sejarahnya Nah tapi kalau kita lihat di bagian trend Di bagian denso ini Sayangnya ya Ini aku menemukan salah satu Ya ini sayang sekali sih Di sini untuk icon dari bandel ying yang atau golden shade Ini belum dirubah teman-teman ya Di bagian trend Kalian bisa cek sendiri di bagian trend denso Untuk bandel ying yang cowok yang utama Itu iconnya itu belum berubah Masih berbentuk bandel ying yang yang lama Yang mengandung Maaf Masih dicurigai untuk itu adalah lafaz Allah Jadi mungkin tim Garena mau membetulkan Atau merubah icon dari bandel denso yang cowok ini Silahkan dirubah ya kan Tidak cuma bandel denso atau bandel ying yang saja Yang mendapatkan kontroversi dulu saat perilisannya Bahkan bandel gratisan pun Red Robster Top Atau bandel cewek hasil event Money Heist Ini dulu pernah menjadi kontroversial Karena di bajunya lagi-lagi terindikasi Ada sebuah lafaz dari agama Islam Yaitu lafaz Allah lagi Yang ditaruh di bagian paha Waduh Buat kalian yang belum pernah lihat kontenku Mungkin belum tahu ya Tapi aku pernah bahas untuk video atau bandel ini Di kontenku dulu di bagian misteri-misteri Bandel Free Fire ya Untuk bandelnya dulu kita dapat dari event Kolaborasi kedua ya Free Fire dengan Money Heist Dan bandelnya itu cukup keren sebenarnya Tapi sayangnya disini kalau kalian lihat di bagian paha kanan Yang agak terbuka itu Kalian bisa lihat di sebelah kiri adalah bandel lama sebelum direfem Atau sebelum dirubah ya Ada sebuah seperti lafaz huruf alif Lam-lam dan hak lagi Dan juga ada tasjidnya di atas Nah itu semakin jelas sih Daripada yang bandel Ying Yang tadi Ini lebih jelas dari yang tadi Parah sih Nah akhirnya dirubahlah itu Untuk bandel itu Red Robster itu menjadi bandel yang sekarang Tapi Ada lagi teman-teman Gak cukup sampai disitu Ada lagi di bagian glow wall Disini ada sebuah glow wall Yang kontroversial juga teman-teman Ini hobi banget sih Free Fire ini Menantang-nantang ya Atau gak menantang sih Mungkin hilaf mungkin ya Atau saking cintanya sama Islam mungkin ya Gak ngerti juga Disini ada sebuah glow wall Bernama Swordsman Glowall Swordsman Legend Dan di waktu pertama kali dia dirilis Bentuknya itu Atau gambarnya itu tidak seperti ini Kita akan lihat ya Di glow wall ini Waktu pertama kali rilis Hasil bonus top up Itu seperti ini tentunya Glowall Swordsman Legend Bonus top up Ini di server lu ya Di server Indo Dulu aku lupa Itu dapetnya dari mana Ada sesuatu yang aneh disini Kalau kalian lihat Ada Disini ada sebuah garis merah pink Di tengah itu ya Seperti ya Kalau yang orang biasa lihat sih Itu biasa aja nih Mungkin ornament Tapi Kalau kita telah Dan kita lihat Lebih jauh Dia itu mirip Dengan lafaz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga lafaz Allah teman-teman Oke Seperti ini perbandingannya Sudah dirubah Yang sebelah kanan Ini versi yang sekarang Atau yang sudah Dirubah oleh tim dari Garena Oke Kita akan lihat Untuk bentuk Keanehannya Lafaznya itu Letaknya Di mana Buat kalian yang belum Notice Dan juga mungkin Belum tahu Letak posisinya Jadi Sudah diganti menjadi Gambar petir ya Dulu itu seperti ini Kalau kalian lihat disini Ya kaligrafi itu kan Macem-macem ya Bentuknya ada yang bisa Langsung dibaca Ada yang tidak bisa Atau Maknanya itu Tersirat dan tersamar ya Seperti huruf hijayah Yang ditulis Itu tidak langsung Ditulis secara Langsung atau jelas ya Jadi seperti ini Untuk tampilan dari glownya Dan kalau kita Interpretasikan Atau kita kira-kira-kira ya Kita bayangkan itu Seperti mirip Lafaz Allah Dan juga Lafaz Nabi Muhammad Seperti itu Menurut kalian gimana nih Buat kalian yang mungkin Mondok atau tahu Ilmu seperti ini Silahkan komen di komentar ya Nah apakah sampai disini Masih ada lagi Buat kalian yang belum tahu Disini di Elite Pass Yang Meshmerizing Night Atau yang beberapa Waktu yang lalu Sebelum diganti buyah Pas itu ada beberapa Item di Event Elite Pass ini Yang Terindikasi Melecehkan Sebuah agama Islam Tentu saja ya Disini ada Sebuah surfboard ya Surfboard yang diinjak oleh Player Dan disana itu terdapat Sebuah gambar Masjid ya Disana terindikasi ya Terus ada juga Tas Yang disana ada Sebuah huruf Arab Berlafaz Jim Nah Jim itu Maknanya apa Nanti kita akan Lihat ya Kita akan bahas Oke ini untuk Bentuknya yang sekarang Yang Magic Carpet Yang surfboardnya Ini sudah dirubah ya Dari bentuk yang awalnya Waktu dirilis Awal-awal Dan belum di complain oleh Para player dari server luar Terutama dari server Pakistan Dan juga beberapa server Mea dan juga Middle East atau Timur Tengah Yang memang mereka itu Notice ada sebuah hal yang aneh Dan janggal di Item-item ini teman-teman Seperti kalian disana Ada sebuah gambar Silhouette Atau gambar masjid Gak ngerti itu masjid mana Aku gak ngerti ya Dan itu sekarang Sudah dihilangkan Dan diganti dengan Gambar apa ya Kayak jalan Atau asap gitu ya teman-teman Tanpa ornamen bulan Dan juga Gambar masjid Yang hitam Agak-agak transparan Gitu ya Menurut kalian lagi nih Ini sebenernya Gimana sih Free Fire ini Apakah dia itu Bener-bener Menghina Atau cuma Gak sengaja Nah gak sengaja Kok sering ya kan Aneh Selain di surfboard Itu ada juga di bagian Avatar ya teman-teman Di avatar Bukan avatar Ini namanya Banner ya Banner Mesmerzing Mesmerzing night ya Ada gambar sebuah Masjid ya Mungkin untuk Ornamen masjid ini Gak terlalu Apa ya Gak terlalu sensitif Mungkin ya Bisa Karena ini mungkin Berdasarkan budaya Dari timur tengah Yang memang Kalau digambarkan Itu banyak Ornamen masjid Masjid dan juga Mungkin Lampu-lampu Aladdin Dan juga mungkin Gambar bulan Dan juga bintang Mungkin aku juga Ngerti Tapi ini Yang disini Ini gak diganti Gak seperti Yang di Surboard tadi ya Dan di bagian Tas juga ada Walaupun di Tas Free Fire Itu banyak Yang bertemakan Islam Seperti gambar bulan Tapi untuk yang ini Ini agak aneh ya Agak Gimana gitu Menurutku sih Ini agak aneh ya Kenapa? Karena disini Di tas ini ya Ini lagi-lagi Di elite pass tadi ya Mesmerzing night Tadi ya Hadiahnya Ini disini ada Sebuah lavas Gak lavas sih Ini ada sebuah Huruf hijaya Jim Jim atau Jaya ya temen-temen ya Ini kalau aku googling Aku cari artinya Di internet Ini aku via internet aja Via google ya Itu bisa diartikan Melambangkan Perilaku buruk ya temen-temen Jadi buat kalian yang mungkin Tahu tentang ilmu Tajwi atau ilmu Arti-arti Huruf hijaya Itu kalian bisa tulis Membantu aku mungkin ya Itu artinya seperti bang Artinya itu bukan Menghina Islam Seperti ini asli artinya Kalian bisa tulis Di kolom kena Tapi kalau aku googling Itu artinya adalah Perilaku buruk Jadi maksudnya Free Fire ini apa? Memberikan ornament-ornament Atau lambang-lambang Yang mungkin ya Agak menyerempet-nyerempet Ke agama Islam Yang mungkin ya Mereka tidak sengaja Atau mungkin ya Mereka gak tau Jadi ya Apa pendapat kalian Kalian bisa tulis Di kolom komentar Aku Mas Mas Zing Sampai jumpa di konten Misteri berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax